Ratusan warga Kecamatan Batu Aji menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Batam, Kamis pagi. Aksi tersebut dipicu penangkapan enam orang, termasuk ketua DRW dan warga. Keenam warga tersebut jadi tersangka pengeroyokan yang menyebabkan kematian dua orang pelajar. Peristiwa tersebut berawal karena dua orang pelajar itu diduga hendak mencuri sepeda motor pada Senin lalu di Perumahan Pendawa Asri, Batu Aji. Dalam aksi tersebut, pendemo meminta pemerintah Kota Batam untuk membuat payung hukum Tupok Si atau Tugas Pokok dan Fungsi RTRW dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mendesak Pemko Batam untuk memberikan bantuan hukum jika perangkat RTRW mengalami permasalahan akibat tugas-tugasnya, serta mendesak Pemko Batam untuk membuat SOP terhadap wilayah kerja RTRW. Wali Kota Batam, Muhammad Rudy, yang menjumpai para pengunjuk rasa akan menyelesaikan pemasalahan tersebut dengan memanggil pihak terkait. Saya bilang, hentikan paripurna kita ke sana. Jadi Pak Genel, Pak Genel sebagai pimpinan langsung mau keokok, tepuk tangan Bapak Genel. Artinya apa? Artinya kami tetap ada di pihak Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentang kes ini, Bapak maaf ya, penyelesaiannya kan tidak boleh langsung, bisa langsung begitu saja, tidak. Saya sudah pernah sampaikan pada Pak Camat, dudukkan. Setelah dudukkan nanti ketemu saya, saya yang akan bicara dengan sana-sana-sana. Bapak maaf ya, tahu? Penyelesaian itu mana? Ya, penyelesaian itu ya. Nanti kalau salah ngomong, dibosong ke orang tua, salah pula ya. Bapak maaf ya itu. Artinya kita butuh kesepakatan antara korban dengan kita, partai RTRW. Setelah ditemui wali kota Batam, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.